Satu reskrim Polres Ponorogo akhirnya menetapkan empat saksi menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan di desa ngumpul kecamatan Balong Ponorogo. Di antaranya para tersangka adalah AG, DN, MKA, SU, dengan sangkaan obstruction of justice atau menghalangi penyelidikan. Sebelumnya mereka bersama tersangka utama melakukan pesta minuman keras, kemudian tersangka utama terlibat cekcok dengan korban, hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Keempat tersangka ini sebelumnya berstatus saksi karena memang tidak terlibat langsung membunuh korban. Namun mereka sepakat untuk merekayasa kasus dan melaporkan jika korban tewas akibat laka lantas tunggal. Lain hanya menyaksikan dan melaporkan atau memberitahukan kepada korban serta turut membantu merekayasa terkait dengan laporan laka lantas tersebut. Kita kenakan pasal menghalangi penyelidikan. Dia tidak terlibat sama sekali dengan kasus penganihan beratnya. Berarti wajib lapor. Iya, wajib lapor dengan status tersangka. Para tersangka dikenai pasal obstruction of justice atau menghalangi penyelidikan dengan hukuman di bawah lima tahun penjara. Dinar Putra Perdana, Pono Rogo, Sakti TV